Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani di video ini saya akan bahas cara mengatasi agar tanaman kelapa sawit ini tidak mengeluarkan bunga jantan terus-menerus nah ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tanaman kelapa sawit ini selalu mengeluarkan bunga jantan jadi sebelum kita bahas cara mengatasinya agar tanaman kelapa sawit tidak terus-menerus mengeluarkan bunga jantan maka kita harus pahami kira-kira apa faktor-faktor yang dapat menimbulkan bunga jantan seperti pada video saya terdahulu telah saya jelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan tanaman kelapa sawit ini mengeluarkan bunga jantan yang pertama itu faktor genetika atau faktor sifat bawaan dari tanaman kelapa sawit ini yang kedua itu ada faktor stres kemudian ada faktor kekurangan atau defisiensi unsur hara selanjutnya ada faktor ketidakmampuan akar tanaman kelapa sawit ini untuk menyerap unsur hara yang ada di sekitaran zona perakaran ini lalu yang kelima faktor penunasan nah untuk itu mari kita bahas satu persatu yang pertama itu faktor genetika atau faktor sifat bawaan dari tanaman kelapa sawit ini nah faktor genetika ini ini faktor yang tidak dapat kita rekayasa agar dari tanaman kelapa sawit yang mengeluarkan bunga jantan terus menerus menjadi tanaman ini mengeluarkan bunga betina itu tidak bisa jadi ketika kita menemui tanaman kelapa sawit yang berbunga jantan terus menerus akibat adanya faktor genetika maka cara mengatasinya tanaman ini harus dibongkar dan kita ganti dengan tanaman yang lebih produktif lalu yang kedua itu faktor stres stres akibat kekurangan air atau stres akibat jumlah air dalam zona perakaran ini terlalu berlebih sehingga tanaman ini akan terendam secara terus menerus nah untuk mengatasinya ketika kita menjaga agar kondisi air tanah ini tetap tersedia secara maksimal untuk tanaman kelapa sawit ini maka upaya yang dapat kita lakukan menjaga kelembaban tanah di zona perakaran ini tetap tinggi dengan cara apa? dengan cara menutup areal-areal pertanaman ini dengan daun-daun kelapa sawit ini atau kita tetap membiarkan gulma-gulma yang berdaun lunak ini untuk tetap tumbuh dan berkembang di sekitaran tanaman kelapa sawit ini seperti ini contohnya itu ada rumput atau gulma yang berdaun lunak tetap tumbuh untuk menjaga proses penguapan itu agar tidak terlalu tinggi sehingga kelembaban tanah tetap terjamin nah sebaliknya ketika tanaman kelapa sawit berada pada areal dengan tergenang air secara terus menerus ini juga berakibat buruk bagi pertumbuhan kelapa sawit karena ketika tanaman terus menerus terendam maka dia akan menimbulkan bunga jantan dalam jumlah yang banyak maka untuk menjaga agar tanah ini dalam keadaan yang ideal kelembabanya maka kita harus buat parit-parit untuk mengeluarkan genangan-genangan air yang ada di perkebunan kelapa sawit ini yang ketiga akibat tanaman kelapa sawit ini mengalami kekurangan unsur hara itu dapat menyebabkan munculnya bunga jantan secara terus menerus maka untuk mencukupi unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita harus memberikan unsur hara dalam keadaan seimbang dan cukup bisa kita berikan melalui pemupukan atau kita bisa mengatur kondisi tanah ini saat misalnya tanah dalam keadaan asam itu kita netralkan maka unsur-unsur hara yang sebelumnya tidak dapat diserap oleh akar tanaman itu akan lebih mudah untuk diserap oleh akar tanaman untuk menjadikan tanaman kelapa sawit ini tumbuh dan berkembang serta berproduksi secara maksimal maka kita harus pasok minimal 3 macam unsur hara dalam bentuk makro nitrogen itu bisa kita pasok melalui pupuk urea atau pupuk ZA kemudian unsur pospat atau P2U5 yang berperan untuk merangsang pembentukan bakal-bakal calon bunga itu dapat kita pasok melalui pupuk RP atau pupuk TSP kemudian unsur hara makro yang ketiga itu kalium yang berperan dalam proses pengisian janjang-janjang kelapa sawit ini untuk mengisi dan membesarkan janjang kelapa sawit itu unsur yang paling banyak dibutuhkan adalah unsur kalium nah unsur kalium sendiri dapat kita pasok dari pupuk KCL atau pupuk ZK nah kedua pupuk ini mengandung unsur kalium dalam kadar yang tinggi yang keempat usahakan agar akar tanaman kelapa sawit ini kemampuan untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah itu tetap tinggi dengan cara apa? yang pertama usahakan agar pH tanah tempat tanaman kelapa sawit ini tumbuh dalam keadaan pH yang netral yaitu pH 7 nah bagaimana jika pH tanahnya misalnya terlalu asam maka harus kita netralisir dengan menggunakan kapur dolomit karena tujuan pemberian kapur dolomit adalah untuk meningkatkan pH tanah dari pH asam yang kita harapan menjadi pH netral itu dari segi pH tanah lalu kebalikannya jika pH tanah terlalu alkalis atau terlalu basah itu dapat kita gunakan belerang pupuk belerang atau pupuk yang mengandung belerang seperti pupuk ZA lalu usahakan agar tekstur tanah di sekitar zona perakaran sawit ini tidak terlalu padat bagaimana caranya? maka sebelum kita tanam usahakan tanah kita gemburkan terlebih dahulu usahakan agar kondisi air tanah ini cukup untuk melarutkan pupuk-pupuk atau unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga akar tanaman akan mudah atau tidak mengalami kesulitan untuk menyerap unsur hara ini yang kelima faktor penunasan penunasan yang terlalu berat itu akan merangsang tumbuhnya bunga jantan atau ketika tanaman kelapa sawit ini dalam keadaan tidak tertunas secara maksimal atau terlalu banyak jumlah plepak yang kita pihara itu juga dapat menyebabkan tumbuhnya atau timbulnya bunga jantan nah itulah yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati